Indomobil Hino Group mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan khususnya kepada para pelagang Hino yang saya formati di acara peresmian fasilitas showroom, bekel, dan suku cadang Hino PT Indomobil Cahaya Prima atau disingkat ICP di Kupang. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas kehadiran jajaran manajemen PT Hino Motor Sales Indonesia yaitu Mr. Masato Bucida selaku Presiden Direktur PT HMSI, Bapak Irwan Kukyut selaku Direktur HMSI, Bapak Wisanto selaku Ekspektif Official Sales and Marketing MSI, dan beserta seluruh jajarannya. Kami juga mengaturkan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Cahaya Wirawan Hadi beserta Ibu selaku shareholder dan partner Indomobil di ICP ini. Kepada Bapak Kiai Ia IMD selaku Luran-Luran OSEPA Kecepatan Kelapa 5 atau yang mewakili. Kepada Bapak Bapak Bumpol Aulia Rubi selaku Kapol Sek Kelapa 5 atau yang mewakili dan seluruh jajaran RW-RT di Kelapa 5 ini. Puji syukur kita pajatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkannya sehingga proses pembangunan Aulia ICP Kupang yang sudah berlangsung di tahun lalu dan itu di masa pandemi. Saat ini sudah bisa selesai dan tepat waktu sehingga bisa diresmikan. ICP Kupang merupakan bagian dari grup Indomobil Hino yang tersebar dari Aceh, Sumatera Utara, Jakarta, Bandungan, Jawa Barat, Jawa Timur hingga Tusa Tenggara. Indomobil Hino Group dibangun dengan satu visi menjadi dealer Hino yang terandal dan terpercaya di Indonesia. Dalam pelaksananya kami terus meningkatkan berbagai fasilitas serta sumber daya manusia di dealer guna memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan Hino kami. Pembangunan outlet ICP Kupang merupakan salah satu bentuk peningkatan fasilitas di tahun 2022 ini. ICP Kupang dibangun dengan konsep total support di mana kami berupaya memberikan layanan total bagi customer Hino sehingga waktu operasi kendaraan Hino yang dibeli oleh customer bisa digunakan untuk bisa mencapai sampai 100% dan meminimalkan biaya operasi dari kendaraan. Outlet ICP ini berdiri di atas lahan seluas 1.500 meter persegi dan dilengkapi dengan fasilitas syurum beserta dengan bengkel yang terdiri dari 3B seluas 270 meter persegi yang dapat menampung 3 unit Hino Ranger atau 6 unit Hino Dutron. Kemudian memiliki jalanan seluas 2.600 meter persegi lalu berbagai fasilitas pendukung seperti budang sepat, kemudian ruangan akustrasi, ruangan tunggu daripada driver dan berbagai fasilitas yang lainnya. Outlet ICP Kupang juga memiliki mekanik yang tersertifikasi dan alih di bidangnya, serta sudah dilengkapi dengan tools lengkap sesuai standar dari Hino. Salah satunya yaitu Diagnostic Tool atau DX Tool untuk menangani perawatan imdek dengan sistem Camontrail. Dengan diresmiskannya fasilitas ini kami mampu memberikan pelayanan terbaik dan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggan kami di seluruh area Kupang dan sekitarnya. Untuk itu kami mohon doa restunya dan dukungan dari seluruh rekan-rekan dan pelanggan setia Hino Mubi Hino atas beroperasinya fasilitas terbaru kami ini. Bersama dengan peresmian fasilitas baru Surung ICP Kupang kami juga memperkenalkan varian baru Hino Hero 4 pada acara malam hari ini. Para pelanggan dapat melihat langsung Hino Hero 4 ini dengan teknologi mesin Camontrail yang lebih tangguh, ekonomis, dan rama-rama lingkungan sesuai peraturan dari pemerintah. Bapak-Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini atas nama manajemen PT Hino Mobil Cahaya Prima, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan PT Hino Motor Sales Indonesia yang selama ini telah mendukung dan membimbing kami di dalam menjalankan bisnis di area ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat proyek pembangunan outlet ICP Kupang ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan pemerintah daerah dan warga Kupang yang telah mendukung kami dalam pembangunan hingga selesai. Semoga dengan kehadiran outlet ini dapat mendukung program pemerintah daerah di dalam turut memajukan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja. Sekian tabutan saya atas perhatian dan dua restunya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu buat kita semuanya. Malam.